Eh, gila 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 gila. Jadi kita selanjutnya tuh guduh gimana ini? Taruh gua mikir dulu. Oh gua dapat tidak. Gini aja. Kita paksa si Otay. Gimana caranya supaya ngaku? Setuju gua. Pernah. Pernah, pernah, pernah. Pernah. Apa-apa yang ngeliatin gua? Ah, ya lah. Gua kasih tau ya. Si Otay itu kagak gampang buka mulut. Buang-buang waktu aja. Eh, kok lu jadi gak yakin gitu sih? Eh, yang kita tau nih. Lu tuh sama Otay udah beradar kental. Dari lu jelek sampe lu jelek, tetep deket ke temen dia. Masa lu gak tau sih caranya gimana? Ah, atur aja dong. Ma benar Tome dengan segala ucapan. Tak, saya setuju. Tak, saya setuju. Oh, jadi yang nama kia ya tuh, Poy. Kalau kamu pengen pulang dulu mah, ya pulang aja gak apa-apa. Udah pasti kangen sama Yanti. Golok kalau gak ada sarungnya, matuh karatan ya, Poy. Eh, tapi di rumah gue golok. Gak keratan gak ada sarungnya. Pakai ngurus sama orang udah kawin. Oh gitu ya? Segin aja. Oh gitu ya? Gak gitu ya? Ngapain sih apa nih? Oh, kagak ngerti. Berarti lu disini jagain opi. Jagain opi? Nemanin opi maksudnya. Ikhlaskan lu. Ikhlas ya? Ikhlasnya, ikhlas. Iya, 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 iya. Tommy! Biasa boncingin gue. Gua luar punya motor. Oke, oke. Eh. Umi, Umi kenapa? Umi, teringat abah kamu? Apa yang dilakukan? Apoi, Faang, Opi, dan Tommy. Umi seperti melihat catatan-catatan yang sering disampaikan abah kamu. Umi juga seperti mendengar nasihat dan tausia-tausia abah kamu. Menegakkan Amar Ma'urfa Naimungkar. Itu beban. Kita akan berhadapan dengan rasa takut, segan, dan kita akan dihinggapi kerakuan. Apakah kita mampu? Kita juga akan dihadapkan pada beban kepentingan. Tapi anak-anak itu tidak seperti itu. Mereka tulus dan rela berkorban. seorang penatap. Adakah Umi tahu, mereka juga punya persoalan hidup mereka sendiri-sendiri. Tapi mereka tetap bisa menomorsatukan akidah. Mereka tidak lama berguru langsung Tapi apa yang diajarkan abah kamu Benar-benar mereka terapkan dalam kehidupan mereka Umi sekarang takut Pasantren ini tidak bisa lagi memberikan ilmu yang meresap ke batin para santri Seperti yang dilakukan abah kamu Terima kasih